Intro Halo sahabat Mika, kali ini kita akan ngobrol soal kanker hati bersama dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi yaitu dokter Suwito Indra Dok, langsung saja ya dok, apa yang menjadi gejala dari kanker hati? Baik, satu kanker hati yang masih awal, yang masih kecil, bisa tidak bergejala dan biasanya ini ditemukan pada saat orang general check up atau USG secara kebetulan suatu kanker hati yang sudah besar dapat menimbulkan gejala nyeri biasanya nyeri pada perut bagian atas, disertai adanya benjolan benjolan pada perut bagian atas, kemudian dapat kuning atau kadang-kadang pasien itu datang dengan muntah darah setelah diperiksa ternyata penyebabnya kanker hati Oke, apa yang menjadi penyebab seseorang bisa kena kanker hati? Biasanya kanker hati itu muncul karena suatu proses peradangan kronik di dalam hati proses peradangan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal misalnya infeksi, karena infeksi hepatitis B atau hepatitis C kronik atau dia karena suatu kelainan metabolik misalnya perlemakan hati atau dia diabetes, obesitas atau konsumsi minuman yang beralkohol tinggi dalam jangka waktu yang lama itu berpotensi untuk menimbulkan kanker hati Tadi dokter sudah menyinggung soal minum alkohol itu pasti berpotensi kanker hati lalu obesitas juga tapi ada beberapa anggapan dari sahabat Mikan yang perlu kita klarifikasi nih dok kalau makanan berlemak dan micin seperti apa dok? Makanan berlemak dan micin secara langsung tidak berhubungan dengan kanker hati tetapi kalau makanan berlemak yang terus menerus jangka waktu banyak jangka waktu yang panjang dia dapat menimbulkan fatty liver bisa saja walaupun fatty liver itu biasanya terutama disebabkan karena intake karbohidrat yang berlebihan Nah terakhir nih ada anggapan kalau kurang tidur gimana dok? Kalau kurang tidur berpotensi dalam jangka waktu yang lama kira-kira penyebabnya itu karena pada orang-orang yang kurang tidur itu terjadi pelepasan hormon stres yang banyak di badan kita hormon itu merupakan glukocorticoid yang ujung-ujungnya dia menyebabkan fatty liver fatty liver itu merupakan salah satu faktor predisposisi untuk munculnya tumor hati Oke sebagian dari sahabat Mika juga beranggapan kalau semakin bertambah usia sebagian besar juga risiko terpapar kanker hati apa benar demikian dok? Pada orang usia lanjut kesempatan tumor itu untuk tumbuh atau proses radang itu berubah menjadi tumor mendapatkan waktu yang cukup sehingga wajar apabila kita temukan pada orang tua lebih banyak orang tua yang terkenakan kanker hati dibandingkan pada orang-orang yang usianya masih lebih muda Jadi harus diperhatikan ya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di masa muda kita ya dok ya Betul sekali Dan yang paling penting adalah melakukan pemeriksaan secara berkala di Mitra Keluarga Mitra Keluarga Life, Love, Laughter Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!